Kepikap menetapkan 10 tersangka dalam kasus swap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Satu tersangkanya adalah Hakim Agung Suderajat Dimiyati Ada pun 9 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Hakim Justisial, PNS di Mahkamah Agung, 2 pengacara, dan pihak swasta Guna kepentingan penyidikan, 6 tersangka ditahan di beberapa rutan selama 20 hari ke depan Sementara 4 orang tersangka lain termasuk Hakim Agung Suderajat Dimiyati masih diburu KPK Pada Rabu 21 September 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah OTT ini terkait dugaan swap dan penghutan tidak sah di MA Sementara itu tersangka Hakim Agung Suderajat Dimiyati saat dihubungi menyatakan menunggu panggilan KPK Dia mengaku berada di Jakarta dan bakal datang bila ada panggilan KPK Bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY Sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi Barang bukti berupa uang tunai sebesar 205 ribu Singapura Dolar dan 50 juta rupiah Berdasarkan hasil keteransasi dan alat bukti yang cukup Maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka Sebagai berikut Pertama SD Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Kedua ETP Hakim Yudisial Garis Miring Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 DY PNS Pada Kemaitraan Mahkamah Agung 4 MH PNS Pada Kepanitraan Mahkamah Agung 5 RD PNS Mahkamah Agung 6 AB PNS Mahkamah Agung 7 YP Pengacara 8 ES Pengacara 9 HT Swasta Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID 10 IDKS Swasta Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID 1 2 3 4 5 5 6 7 6 7 9 10